Terima kasih 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 kasih setia Tuhan. Now listen to me very carefully. Next time kalau saudara pikir itu terlambat. Tidak pernah terlambat. Persoalannya cuma satu. Dia betul-betul menjadi kasih setia karena dia harus claim bahwa datangnya dari Tuhan saja. Yahweh tidak akan tolong orang. Kalau dia tahu orang itu masih bisa tolong diri. Poin yang keempat. Pertolongan yang diminta. Oh my God. Setiap orang dalam Alkitab khususnya perjanjian lama yang berdoa meminta hesed kepada Yahweh. Pertolongan itu benar-benar mereka butuhkan. Benar-benar mereka butuhkan. Bukan saja karena mereka sudah tidak mampu saudara tolong diri mereka. Tapi mau bilang begini. Kalau sampai pertolongan itu gak dia dapat. Dia akan mampu. Makanya ketika saudara baca Alkitab, saudara temukan bahwa orang-orang yang mengharapkan hesed itu. Berharap nanti di FA kita pelajari tokoh-tokohnya saudara ya. Di sini tidak bisa. Tapi percaya sama saya saja oke. Mereka yang sungguh-sungguh mengharapkan hesed. Mereka sungguh-sungguh betul-betul meminta itu. Kenapa? Karena kalau itu gak mereka terima, mereka mati. Atau keturunannya akan terputus. Atau hubungannya dengan tanah kelahirannya akan terputus. Dengan lain kata mau bilang bahwa kasih setia yang mereka minta dan yang mereka terima itu begitu penting. Begitu penting. Ibaratnya kalau saudara sedang dalam keadaan sekarat saudara, saudara butuh, entahkah itu transfusi darah, entahkah itu ginjal yang baru. Ya momen-momen kritis seperti itu. Kalau sampai organ itu tidak saudara dapatkan. Saudara maaf. Makanya next time kalau saudara bicara dan saudara dengar dan saudara baca tentang kasih setia Tuhan, Pak Ruh, itu bukan barang murahan. Itu kalau gak diberikan, si pemohon mati. Contoh sederhana saudara ya. Kalau Boaz tidak berikan itu, hesednya. Kita tidak akan pernah dengar cerita, Ruh akan menjadi seperti yang kita tahu hari ini. Kalau Yusuf itu tidak menunjukkan hesednya buat saudara-saudaranya yang datang dari Kanaan ke Mesir untuk meminta yang namanya perpanjangan hidup lewat apa? Lewat gandum. Kalau Yusuf gak memperpanjang hesed itu buat mereka, ceritanya akan lain. Pertolongan yang diminta benar-benar dibutuhkan. Bapak dan Ibu, saya mau tanya sama saudara. Hari ini pertolongan apa yang saudara betul-betul butuhkan? Yang saudara perlu untuk minta sama Tuhan. Bukan cuma sekedar saudara butuhkan, saudara tahu. Aku butuh setengah hidup, bukan setengah mati. Aku butuh setengah hidup, tapi aku juga gak bisa tolong diriku untuk mewujudkan. Saudara qualified untuk minta handset, saudara. Serius. Oh, tidakkah itu satu berita yang luar biasa. Yang kelima. Pertolongan yang benar-benar dibutuhkan itu datangnya ya dari orang itu saja. Sudah tidak ada lagi orang lain yang bisa muncul dan menggantikan boas. Maaf kata, saudara ya. Penulis dalam Alkitab Perjanjian Lama buat itu tegas dan clear, jelas. Bahwa cuma hanya Yusuf yang bisa ada dalam posisi itu untuk memastikan saudara-saudaranya tetap hidup. Tidak bisa orang lain yang menggantikan Yusuf. Tidak bisa orang lain menggantikan boas. Kenapa? Karena hanya mereka yang punya handset itu, yang kemudian diberikan kepada yang sungguh-sungguh membutuhkan itu, saudara. Pagi hari, saudara punya alamat yang jelas kalau saudara datang untuk minta handset. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menggantikan Tuhan. Dia sanggup dan hanya dia saja yang bisa berikan pertolongan yang betul-betul kita butuhkan, tapi yang kita gak mampu untuk mengadakan. Yang terakhir, saudara. Ini lumayan mengerikan juga sebenarnya. Kenapa? Karena kalau saudara pelajari Alkitab Perjanjian Lama secara khusus, saudara akan temukan bahwa betul si penolong yang memberikan handset itu, dia punya kekuatan, dia punya kuasa untuk memberikan itu. Tapi yang memohon, yang meminta, tidak bisa memaksa dia apapun cara. Kalau dia memutuskan untuk tidak memberi, yang meminta tidak bisa mengadu dan kemudian memprotes dan kemudian menggugat, gak bisa. Tidak ada... ...akomodasi kebutuhan itu. Penting saudara untuk ketahui itu. Kenapa? Pak Abo. Kalau Tuhan memutuskan untuk tidak menolong, siapa yang bisa menggugati? Scary, hai. Kita sudah bicara setengah hidup tentang kebutuhan yang begitu urgent dan emergency. Kita sendiri gak sanggup untuk mengadakannya buat kita. Eh, tau-taunya di ujungnya, kita dapatkan berita bahwa kita pun tidak punya kuasa apa-apa untuk mempengaruhi si penolong. Untuk menolong kita atau tidak. Berarti apa? Semua kembali kepada dia. Dari lain kata begini. Orang bisa nangis siang malat. Orang bisa berdoa, berpuasa, sampai kurus kering. Orang bisa ngomong, sampai berusaha-busaha dan berdoa, mengklaim dan menengking. Oh, bahkan apapun orang bisa buat. Tapi kalau Tuhan memutuskan untuk tidak bergerak dan menolong, Anda tidak bisa protes dan kemudian bilang bahwa dia gak adil. Lumayan mengerikan. Tapi kalau saya tutup dengan ini, dan saya suruh saudara pulang semua, saudara akan tidur gelisah, saudaranya. Tapi saya punya berita baik pagi hari ini. Oh, terlalu baik, bang. Anda tahu berita baiknya apa? Coba perhatikan kata itu. Kembali ke halaman yang pertama. Ada kata di sana, segala kasih. Yang saya kebalin itu, saudara. Aku ini tidak layak menerima segala kasih dan apa? Oh my God. Kuncinya sebenarnya ada di kata dan kesetiaan. Let me tell you this. 90% kalau hesed itu muncul dalam perjanjian lama. Hesed itu akan diikuti dengan kata ini. Kasih setia dan kesetiaan. Oh, Tuhan Yesus. 90% bahkan 95%. Tidak selalu memang. Tapi mau bilang itu banyak, bukan? Anda baca kitab Masmur. Anda akan temukan. Kasih setiamu dan kesetiaan. Oh, your mercy and faithfulness. Bapak dan Ibu saya baca bagian ini. Saya menangis. Kenapa? Saya bilang, saya sadar, Tuhan. Setan manusia mana, maksud saya? Manusia mana yang bisa goncang-goncangkan Tuhan dan bilang, Tuhan, ayo buat mujizat. Ayo buat mujizat. Tidak bisa. Si pemohon hesed tidak bisa buat apapun untuk membuat dia bergerak, menolong kita. Tidak bisa. Kalau dia tidak sendiri membuat keputusan untuk menolong kita. Kita akan berakhir tanpa pertolongan. Tapi Alkitab beritahu kepada kita bahwa 95% kata hesed itu muncul akan diikuti dengan satu kata yang namanya kesetiaan terhadap apa, saudara? Hai? Saya mau kasih saudara kuncinya malam pagi-pagi hari. Buka bersama saya dalam kitab me. Pasal yang ketujuh. Ayatnya ke-20, saudara. Anda kalau punya versi bahasa Inggris yang Anda boleh buka juga, tapi perhatikan di sini dibilang begini. Kiranya engkau menunjukkan hesedmu kepada Yaakub dan kesetiaanmu kepada Abraham. See? Kata itu muncul bukan? Bersamaan. Hesed dan emet. Sebenarnya bahasa Ibraninya begitu. Kasih setia dan kesetiaan. Atau kesetiaan dan kasih setia. Tapi lebih sering kasih setia dan kesetiaan. Hesed dan emet, saudara. Muncul lagi di sana. Kiranya engkau menunjukkan setia-Mu kepada Yaakub dan kasih-Mu, hesed-Mu kepada Abraham seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman berubahkan. Apa dasarnya dia akan memenolong, saudara? Karena setianya terhadap janji. makanya hesed itu harus muncul dengan emet, saudara. Kesetiaan, faithfulness. Terhadap apa? Terhadap his covenant. Oh, Tuhan Yesus. Pagi hari ini aku tahu, Tuhan, aku ini orang yang terlalu beruntung. Kenapa? Karena aku ada dalam perjanjian yang dimetraikan bukan dengan darah domba, saudara. Darah Tuhan sendiri. Mau bilang apa? Tidak mungkin tidak. Kalau saudara berteriak, saudara pasti didengar. Kalau saudara berseru, saudara pasti dijawab. Kalau saudara minta tolong, saudara pasti ditolong. Bukan karena apa-apa, cuma hanya satu. Karena dia lihat, ah, aku punya perjanjian. yang aku pernah buat with my own son. Dengan anakku sendiri. Sehingga tidak mungkin tidak mereka yang taruh iman kepada dia. Mereka yang taruh percaya kepada dia. Mereka yang taruh bahkan hidup dan mati mereka kepada dia. Ketika Bapak itu lihat, ketika dia melihat mereka sedang berteriak, minta hesed, minta kasih setia, dia temukan, ah, ini pun harus aku tolong. Kenapa? Karena ada perjanjian. Makanya Israel cuma hanya bisa buat begini. Dia ingatkan Tuhan. Terhadap apa-apa? Perjanjian yang dia pernah buat dengan nenek moyang Israel. Cuma hanya itu yang bisa mereka buat. Mereka bilang apa? Ingat lagi Tuhan. Ingat lagi Kafton itu. Ingat lagi perjanjian itu. Bahkan yang kau buat dengan sumpah sumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakarlah. Ingat itu lagi. Kenapa? Karena kami gak punya dasar lain. Selain mengandalkan perjanjian yang kau buat dan kesetiaanmu terhadap perjanjian itu. Bapak dan Ibu, pagi hari ini saya mau saudara berdoa seperti ini. Saudara berdoa sungguh-sungguh seperti Yaakub. Oh, let me close with this. Let me close with this. Anda perhatikan ya, kenapa saya sengaja untuk menunjukkan kekayaan Yaakub. Kekayaan itu dia dapatkan dengan kedua tangannya, saudara. Betul tidak? Well, dia dapatkan juga dengan kelicikannya. Tapi perhatikan doanya. Apa yang dia bilang di sana. Dia bilang bahwa sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala, bukan cuma hanya satu, segala yang banyak itu. Kasih setiamu. Dengan lain kata, dia akui, saudara, bahwa kambing domba yang dia punya, lembu sapi yang dia punya, keledai unta yang dia punya, budak laki-laki dan perempuan yang dia punya, semua yang dia punya. Pada akhirnya dia harus akui. Aku tidak layak menerima. Kasih setia yang begitu banyak. Itu pun daripada. Itu pun datangnya daripada. Saya berdoa bagi hari ini, saudara gak cuma hanya terima satu hesed dalam hidupku. Saudara akan terima many, many, many hesed dalam hidupku. Oke. I finish. Tapi saya mau bilang begini. Saya text message kepada tim musik, saudara. Saya mau bahwa minggu ini kita akan dedikasikan ibadah ini khusus buat baby Zane, anak daripada Morin dan Chris. Apa maksudnya? hari Jumat saya jemuk Zane, saudara. Semoga saya pronasi, seneng, korang. Saya kunjungin dan jujur hati lumayan lumayan hancur. Kenapa? Saya tidak pengen mendiramatisir keadaan, tapi bicara apa ada. Saya tidak tahu perasaan orang lain, tapi bagi saya pribadi, saudara. Anda bisa kebayang gak kalau ada selang yang begitu dalam masuk ke dalam tubuh, saudara. Salah satu yang saya lihat yang kemudian ditarik-tarik keluar untuk mengeluarkan cairan dalam tubuhnya. Saya lihat itu dan saya bilang, kau, manusia siapa lagi yang bisa tahu? Saya lihat anak itu, tapi dalam hati saya, saya ingat ayat ini. Saya bilang, manusia siapa lagi yang bisa tahu? Kami ini dalam momen di mana kami betul-betul mengharapkan khesed, saudara. Kenapa? Satu, bukan cuma hanya kami gak bisa tolong diri kami sendiri. Pertolongan yang kami butuhkan betul-betul pertolongan yang kami inginkan. Sebab kalau itu gak Tuhan buat, semuanya akan hilang, saudara. Tidak. itu sebabnya pagi hari saya juga mau menantang kedua orang Tuhan. Kita akan ambil momen ini. Kita akan berteriak kepada sorga, minta khesed, tidak ada yang lain. Kenapa Yaakub harus berteriak, minta khesed, sebab dia tahu kalau Tuhan gak buat itu, dia akan mati di tangan kokohnya. itu sebabnya dia harus berteriak dan dia minta bahwa Tuhan ingat lagi apa yang kau buat dengan leluhurku. Tolong aku. Berikan aku belas kasihan itu lagi, reset itu lagi. Saudara, pagi hari ini kita akan berdoa. Oke, saya akan ambil momen waktu ini untuk berdoa. Buat saya, tapi juga buat saudara yang betul-betul dalam kondisi di mana saudara bilang, kalau Tuhan gak buat pertolongan kita akan lewat. Itu saja. Bersama hidup dan kematian. Tapi saya mau saudara berdoa dengan ini. Dengan iman. Dengan percaya. Dengan satu keyakinan. Bahwa dia yang berjanji itu setia. Dia yang berfirman itu setia. Dia O Tuhan Yesus. Sebab satu-satunya dasar untuk dia menjawab doa kita cuma hanya karena perjanjian. Karena perjanjian. Saya tidak tahu mungkin saya terlalu excited, tapi anyway, mari bangkit berdiri. Bapak kami berdoa pagi hari. Amin, saya selesai bicara sudah firman dan kebenaran. Tuhan. Saya tidak perlu pujian. saya hanya mau semua orang menyembah pagi hari ini. Saya mau semua orang mengarahkan hati pada Tuhan. Church, gereja Tuhan. Kita akan ambil waktu ini, kita akan berdoa secara khusus buat saint yang ada di rumah sakit. I don't know how. Bukankah kita sudah ada dalam posisi? Bukankah kita ini sudah ada dalam titik di mana Tuhan? Kalau Tuhan gak tolong, kemungkinan besar kita gak akan lihat hidup. itu sebabnya berpanjang kasih karunin. Itu sebabnya berpanjang kesenmu. Mari berdoa sebentar. Saya rindu semua orang berdoa, saya rindu orang kudutku juga berdoa. Biar ada suara yang naik, biar ada seruan yang naik. Tuhan, kami berdoa pagi hari ini. Kami datang tiba-tiba dengan dasar yang lain, Tuhan. My God, my God, my God, my God, my Lord, my God. Kami datang keinginan. Besar kasih setiap atas kami sudah berdoa. Bersama ibu pagi hari ini. Kami berdoa bersih, kami berdoa dalam kata-kata Yesus. Kami berdoa minta surga memberikan kasih setianya sekali lagi. Berdoa minta surga memberikan pertolongan yang kami untuk kami satu kali lagi. Tuhan, kalau kau tidak tolong kami, kami tidak proud dan kami harus mencari perpawang luwa. Basta itu pagi hari ini, hanya tebala bosan luwa. My God, my God, my God, my God. I believe that you are hearing and listening to us. Kami melihat agak itu bertumbuh Kami melihat agak itu serah Kami melihat agak itu penuh keguliaan Tuhan Kami berdoa bagi hari ini Di dalam nama Yesus Meminta kelas kasihan Tuhan Meminta kemudahan Tuhan Meminta kebaikan Tuhan Meminta kemudahan Tuhan Terima kasih telah menonton! 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 itu naik dengan air mata Tuhan tapi kami tahu yang menebus kami hidup yang membela kami hidup yang akan menyatakan kasih setianya buat kami dia setia Tuhan pasti kami berkemenang pasti kami lihat hidup dan bukan kematian pasti kami naik dan tidak turut menjadi kepala dan bukan engkau semata-mata karena kami menerima kasih setia dan berdoa pagi hari ini atas gerejamu atas umatmu termasuk yang ada di atas sana Tuhan mengajar dan diajar setiap orang menerima kasih setia Tuhan bersyukur buat kebaikanmu dalam hidup kami jika sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan berdoa kau memberkatinya kau sudah membawa orang-orang untuk memberkati gereja ini sampai hari ini sedemikian merupakan berkati mereka dan ketika mereka melihat bagaimana kami bertanggung jawab atas keuangan atas finance yang kau percayakan buat kami Tuhan biar roh takut akan Tuhan itu tetap ada atas kami berkati kami dan berkati orang-orang yang memberkati pekerjaanmu di tempat ini Tuhan sebab kami tahu apa yang kami buat kami buat dengan sungguh-sungguh karena kami mengasihi engkau Tuhan ini doa kami pagi hari ini ya Aba ya Bapak bersyukur buat semua kebaikan di dalam nama Yesus semua yang diberkati Tuhan kataku Amen Sambil sodara duduk dan menyediakan persembahan sodara ready untuk slide saya info-retreat kita tahun ini jalan kan? ya oke sodara lihat dulu jangan pada sebentar saya ngobrol kan sodara tidak menengahkan saya coba Rahan sekat satu saja masih ada enam menit jadi ya tema kita saya punya I Daring God and I Daring You sodara saya akan jelaskan lebih panjang lebar nanti tapi mau bilang bahwa Tuhan itu Tuhan yang menantang kita dan hopefully ketika sodara mengikuti retret ini pada akhirnya sodara pun merasa kemantang untuk hidup satu kehidupan yang sungguh-sungguh percaya apapun itu yang akan terjadi Tuhan itu ada kan sodara betul-betul harapannya bahwa di akhir daripada retret sodara terima sesuatu sodara ya daging dan bukan makanan ringan oke kita akan oke ini masih saya ada sedikit-sedikit sedikit gak apa-apa sodara ya boleh thanks lagi ada ada hari Sabtu itu rencana kita kita akan mulai terlebih dahulu wuh it's very good dengan rafting dan tubing tapi tapi oh it's very nice terasa benar kesana saja sodara lihat-lihat dulu ya itu meeting space akan kita pakai hari Minggu beribadah nanti ada parbequenya nanti kita akan makan siang bersama ada dua bakarnya disana sodara burner disana oke harganya adults 50 dolar per orang sodara sodara mungkin mendengar cukup mahal atau terlalu murah hopefully terlalu murah tapi itu termasuk semuanya kecuali biaya rafting dan tubing jadi masing-masing mau rafting dan tubing banyak sendiri sodara ya tapi 50 dolar itu meng-cover orang dewasa mulai dari Sabtu malam sampai Senin siang Senin pagi jadi makannya sudah termasuk tidurnya juga sodara ya dan cleaning service-nya semuanya sudah ada disana dan saya mau bilang bahwa melihat akomodasi yang begitu luar biasa saya pikir 50 dolar is a forward ya ada yang bilang itu Cik saya mau naikin nanti maksud saya kalau terlalu murah yang bok ya tambah sedikit kembali dulu yang forward senior sodara pendeta sodara terlalu baik saya tidak perlu malu-malu untuk bilang itu jadi anak-anak yang masuk dalam forward senior mereka maaf kata mereka harus bayar setengah harga tapi kids di kelas yang lain selain forward senior itu free anak-anak yang paling banyak anak-anak yang paling banyak ya pasti kenapa? anak-anak yang paling banyak di vila saya mau oke saya mau jelaskan kenapa sodara ya total semua daripada biaya ini karena kita akan pakai tiga vila itu 3375 oke kedengarannya banyak ya tidak sedikit sodara ya harapan saya adalah saya gak pengen muluk-muluk tapi gereja subsidi antara 2000 sampai 2500 pak itu cukup baik yes tapi you know what buat sodara kita mau buat yang terbaik serius itu sebabnya anak-anak sodara datang tidur mungkin sebagai tidak akan tidur karena terlalu rame tapi bapak dan ibu kita bertanggung jawab untuk persembahan yang sodara berikan oke dan kita tidak main-main untuk itu jadi sudah terlalu lama kita gak punya acara seperti ini dan trust me acara ini bukan cuma akan sodara datang dan kemudian kita kumpul-kumpul dan nyanyi di api tidak oh tim sudah berpikir terlalu keras untuk buat dua malam dan tiga hari itu sungguh-sungguh menjadi momen dimana sodara pulang nanti sodara bilang men gue gak nyesel datang untuk ikut retret sebisa mungkin buat lagi seperti itu dengan lem kata betul-betul sodara diperkati oke jadi it's okay kita gereja akan subsidi lumayan besar lah sodara tapi saya percaya Tuhan akan pakai sodara juga untuk memperkati gerejanya lagi amin dan saya berharap sodara ya semua orang khususnya bagi saya semua orang jemaat betani ambil bagian kenapa karena kapasitasnya terbatas kita cuma hanya membatasi 50 orang dan so far mungkin sudah hampir 40 orang jadi kalau sudah sampai 50 yang sisanya maaf kata sodara tidak berlagu tapi masuk dalam waiting list oke kenapa berharap tidak terlalu desak-desakan juga momen dimana sodara betul-betul menikmati oke kecuali kalau sodara merasa it's okay untuk sedikit tapi tidak itu sebabnya saya bilang bahwa tidak ada biaya pendaftaran namun tidak ada biaya pendaftaran tidak ada yang namanya biaya yang akan ditahan jadi kalau sodara daftar sodara kasih down payment kalau sodara tidak jadi kita akan kembalikan pak dikembalikan ya it's okay dikembalikan kita tidak akan main kucing kaleng sodara ya tapi bagi saya adalah begini please tempat terbatas hopefully sodara ambil bagian terlebih dahulu ketimbang orang lain sodara ya karena kalau sodara mau juga nanti belakangan belum tentu dapat juga jadi jadi hari ini kalau sodara mau mendaftar sodara kasih DP nya it's okay ke cincin ke cincin saja dan kita berdoa biar momen ini betul saya tidak tahan menunggu kapan Juli 2nd 4th sodara oke masih beberapa bulan masih cukup lama tapi yuk kita mau buat ini jadi dan by the way saya sudah bayar DP nya jadi mau hilang bahwa sudah sudah fix kita tinggal hopefully Tuhan tidak kembali sebelum bulan itu jadi kita bisa kumpul sama-sama pembicaranya menyusul tapi kalau tidak ada saya yakin sudah masih tak mencintai saya kenapa yang mau nyusul boleh hari Sabtu kita ada keluar termalam oke oh maksudnya begini jadi tim terlalu baik sodara ya jadi kalau sodara gak mau nyetir maksudnya begini kan jadi Charlie akan datang dan beberapa orang akan datang untuk mengangkut sodara ke tempat ini bapak dan ibu tempat ini bisa dijangkau dari 85 atau 400 jadi sodara tinggal di daerah sini sodara ambil 85 sodara gak perlu turun ke 400 sodara di 400 dan daerah sekitar situ sodara bisa langsung ke tempat tujuan 1 jam 15 menit tidak terlalu jauh oke jadi yang gak bisa datang dari siang boleh nyusul malamnya iya dan juga yang gak bisa datang dari siang boleh datang ke sana malamnya sodara jadi dan kalau sodara juga datangnya hari minggu tetap bayarannya ya 50 dolar sodara ya jadi tidak ada potong oke iya lah kan ada gini 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 iya sangat gini ibu nanti saya naikin harga aku gini i'm gini khusus ini ibu kenapa 200 ya 200 oke waduh kalau 200 nanti ya kita panggil baby hit kok buah nanti no it's okay tapi karena itu hari minggu ibadah jadi persembahan tetap dijalankan sodara ya bukan maksud apa-apa kita beribadah hari minggu kita punya pola kita buka jadi be aware untuk itu tapi selebihnya kita akan kebadah dan sama sekali tidak punya tujuan maksud apa-apa datang menyembah Tuhan berfellowship dan pasti sudah diberkati mungkin ada yang saya ketinggalan oke terakhir kalau sodara merasa sodara ibu-ibu khususnya yang mau potluck sekalipun gereja menyiapkan makanan jadi sodara tidak akan kelaparan tapi kalau sodara merasa bahwa sodara pengen bawa sesuatu makanan dan sodara perlu beritahu cing-cing supaya itu pun bisa diatur lebih rapi sodara ya lebih rapi jadi tidak ada makanan yang terbuat dan juga bisa dinikmati it's okay tidak perlu bawa banyak-banyak sodara ya tapi kalau sodara merasa sodara perlu bawa sesuatu just let us know jadi kita bisa buat lebih baik mengaturnya lebih baik itu soalnya yang saya sampaikan sodara ya DP mulai hari ini just oke aku cuma mau kasih informasi aja soal tubbing sama rafting jadi rencana kan pasti gak semua anak-anak bisa ikut rafting jadi rencananya pagi caranya kan ngungguin disini yang mau berangkat bareng yang gak mau berangkat bareng juga gak apa-apa jadi kalau bisa nanti mas daftar asal saya mau ikut rafting atau tubbing jadi saya bisa booking juga itu apa tubbingnya sama raftingnya jadi entah ada setengah pergi ke tubbing setengah pergi ke rafting tubbingnya di Helen, Georgia kita di website sih tubbingnya cuma 3 dolar satu orang gitu terus kalau rafting 25 dolar satu orang minimal 5 tahun umurnya minimal 5 tahun terus begitu kalau yang gak pernah rafting apa namanya dia ada ada guide-nya juga so it's really not that scary honestly terus tapi bagi dua jadi ada yang pergi rafting ada yang pergi tubbing nah tempat rafting dan tubbing itu hanya 15-20 menit dari tempat kita retret jadi pagi itu kita bukan ke tempat retret pagi itu kita pergi ke tempat rafting dan tubbing dulu baru kita ketemu di tempat retret jam 3 sore baru kita makan dan lain sebagainya oke jadi kalau mereka gak mau dua-duanya kalau gak mau dua-duanya boleh langsung ke tempat tempat sananya jam 3 oke iya tapi kalau mau jalan-jalan aja di helen georgia ya gak apa-apa kenapa ci tutup kenapa ci tutup bedding bedding karena siang itu beddingnya di rumah dulu ci baru semprot kenapa ci apaan berapa duitnya biaya rafting 25 dolar biaya rafting 25 dolar biaya tubbing 3 dolar tubbingnya di helen georgia kalo yang udah pernah pasti banyak yang udah pernah kan jadi kita bagi dua yang mau rafting yang mau tubbing kita bagi dua jadi saya saya yang bakal ngelead tim yang tubbing Charlie yang bakal ngelead tim yang rafting gitu tapi itu berdoa diri jambat kita ada yang mau bertanya tadi suara it's okay gak ada kamarnya itu keluarga apa-apa gimana oh kamarnya kita berharap bahwa tidak ada yang pengen berkeluarga saudara ya tapi maksudnya gini karena ada tiga villa ada tiga villa jadi kita akan pisahkan yaitu bapak-bapak sendiri ibu dan anak kenapa kita buat seperti itu kenapa kenapa kita buat seperti itu karena ada aktiviti yang memang mengharuskan seperti itu jadi hopefully saudara mengikuti prosedurnya tapi kalau memang satu dan lain hal dan saudara memilih juga untuk stay dalam keluarga dan kita bisa mengakomodasinya tapi itu menjadi pilihan yang berikutnya saudara ya karena harapannya adalah bapak-bapak satu villa itu ibu-ibu dan anak-anak itu dua villa itu supaya karena ada aktivitas malam yang sungguh-sungguh saudara akan enjoy dimana it's men's talk and women's talk oke jadi itu alasannya dan alasan yang kedua ini belum retreat saudara ya semoga Tuhan belum datang waktu itu terjadi tapi ide yang lain adalah pasti ada aktivitas dimana bapak-bapak kita akan buat kita punya tanggung jawab untuk provide sarapan satu hari besoknya kita minta ibu-ibu yang provide sarapan kita pergi ke film mereka saudara ya jadi mereka dapat ke film mereka dan pergi ke film mereka hopefully saudara enjoy oke it's okay saudara sudah tidur setiap hari ya sama satu keluarga jadi cuma hanya dua malam itu saja kayaknya tidak masalah oke ibadah harus selesai mari makin berdiri setelah itu baru kita lanjutkan dengan beratang segala macam tundukkan kepala sebentar kita berdoa Bapak dalam nama Yesus diberkatilah Tuhan diberkatilah nama Tuhan semua yang sudah kami buat kami buat untuk kemuliaan namamu dan untuk kebaikan umatmu Tuhan bukan kefirman itu berkata bahwa engkau memerintahkan kehidupan kepada orang-orang yang bersatu di dalam engkau oleh sebab itu atas kesatuan hati ini di tempat ini biar ada kehidupan yang menyalir keluar memberkati banyak orang sehingga nama Tuhan dimuliakan menyerahkan sungguh-sungguh rencana retreat di 4th July nanti biar Tuhan saja engkau tolong kami sehingga kami sungguh-sungguh melihat mengerti bahwa Bapak engkau Tuhan yang nyata dalam hidup kami berkebaikan membesar buat kami hamba berdoa buat gereja mu berkati umatmu dalam satu minggu yang akan mereka lewati ini jagai Tuhan lindungi jauhkan daripada yang jauh yang membutuhkan pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan yang membutuhkan kesembuhan Tuhan berikan kesembuhan bahkan status imigrasi mereka Tuhan berikan itu yang sedang menantikan mengapa kami berani meminta karena kami tahu engkau punya hati untuk memberkati kami kami tahu bohong kau mengesihi kami ini doa kami Bapak dan di dalam nama Yesus saja semua permohonan ini kami berikan semua orang yang diberkati katakan selamat siang sampai ketiga dan saudara terima kasih